Halo semuanya, selamat datang kembali dalam senior pendidikan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari cerita inspiratif. Cerita inspiratif ini dapat kalian temukan mulai dari halaman 148 dari buku bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Jadi cerita inspiratif itu sesuai namanya ya, penuh dengan inspirasi. Nah inspirasi ini adalah percikan ide-ide kreatif atau biasanya kita juga sebutnya sebagai ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Jadi jika kita semakin peduli, semakin peka terhadap lingkungan kita, kita bisa lebih mendapatkan inspirasi gitu ya. Lalu disini dituliskan, cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Tapi bijak itu tidak selalu orang yang sudah tua ya, bahkan anak-anak pun bisa saja bijak. Karena bijak itu dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Lalu bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Dulu waktu saya berjalan di pasantren, saya sempat mendengar seorang siswa SMP juga. Dia berbicara dengan temannya dan sepertinya dia menanyakan apakah dia memiliki utang kepada temannya itu. Dan kata dia, utang itu harus dibayar. Karena kalau tidak dibayar nanti, utang itulah yang akan menagihnya di akhirat nanti. Nah, makanya saya pikir pada saat itu anak itu sangat menginspirasi sekali. Karena dia secara tidak sengaja telah memberikan pengalaman yang menyentuh hati bagi saya. Jadi saya seakan-akan tersadarkan ketika mendengar mereka berdua berbicara. Nah, di sini juga ada kalimat ya di halaman 149. Bijak bisa ada pada siapa saja akibat berbuat baik. Jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun dan oleh siapapun. Jadi kita tetap harus menghargai ya ketika orang lain berbuat baik kepada kita. Jika kita berbicara mengenai struktur cerita inspiratif, ini strukturnya sama seperti struktur teks narasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yang ada di cerpen, atau mungkin ada di cerita imajinatif, gitu ya. Yang cerita fiksi yang lainnya. Jadi bagian yang pertama itu biasanya disebut orientasi, yaitu pengantar cerita. Kalian boleh cek halaman 152 ya. Lalu ketika cerita itu sudah mulai menanjak-menanjak, di situ ada perumitan peristiwa. Nah, di perumitan peristiwa ini nanti bakal ada kejadian-kejadian yang akan menarik tokoh dan cerita itu menuju puncak masalah ya, puncak dari sebuah teks tersebut. Nah, puncaknya itu disebut komplikasi atau kita juga kenal dengan istilah klimaks. Di puncak cerita ini adalah tempat kisah yang menjadi inspirasi. Nah, di puncaknya itu, dibalik masalah-masalah yang mungkin telah mencapai puncaknya, disitulah kita lebih baik menyimpan inspirasinya, gitu. Disitulah kita nanti akan menuliskan kalimat-kalimat yang bijak agar pembaca kita merasakan apa yang ingin kita sampaikan, gitu. Lalu, ada juga resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang pebaikan. Jadi nanti tokohnya juga dibuat sadar bahwa mungkin perbuatan yang selama ini itu salah, gitu. Dan dia pun akhirnya sadar dari orang lain atau dari pemikirannya sendiri bahwa ia harus berbuat baik kepada orang lain, gitu. Kepada dirinya sendiri dan kepada siapapun itu, gitu. Pokoknya inti dari cerita inspiratif ini adalah pasti kita harus menginspirasi orang, ya. Mau itu ajakan untuk berbuat baik atau mungkin ajakan untuk berprestasi. Pokoknya cerita inspiratif ini intinya adalah kita mendorong seseorang untuk lebih semangat dan tersadarkan, gitu. Lalu ada lagi yang bagian terakhir nih adalah koda. Jadi koda itu penutup cerita atau kesimpulan yang berisi pesan moral. Di situ, kalian boleh di situ nanti menuliskan pesan moral dari cerita yang kalian tulis itu, ya. Nah, kalau kalian ingin mencari contoh cerita inspiratif, ini kalian dapat temukan di halaman 149. Kalian juga dapat membacanya di halaman 153. Ya, di sini kalian bisa baca ya dan mempelajari bagaimana sih bentuk-bentuknya cerita inspiratif itu. Ada juga di sini, di halaman 156. Nah, banyak deh yang bisa kita temukan ya. Kalian harus senang membaca aja. Nah, bagaimana? Nah, jadi itulah cerita inspiratif yang kita pelajari. Intinya cerita inspiratif itu adalah cerita yang menginspirasi, gitu. memberikan kita sebuah pencerahan, gitu. Memberikan kita semangat. Dan cerita-cerita yang mungkin kita akan mulai meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tokohnya. Karena kita tahu ya, jika kita berbuat baik, mudah-mudahan Tuhan pun akan membalas kebaikan itu, gitu. Tapi kita tidak melakukan kebaikan untuk menerima kebaikan lagi, ya. Jadi, tujuan kita itu ya kita berbuat baik karena kita ingin membahagiakan orang, gitu. Tapi kita jangan pamrih juga. Jangan sampai kita membantu orang, tapi kita ingin jadi viral, gitu. Tidak, ya. Karena di zaman sekarang kan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, ya. Yang ingin berbagi, tapi kita juga ingin menjadi viral. Oh, jangan, ya. Tapi nanti keviralan itu, kebaikan kita itu, anggap aja itu sebagai bonus, gitu. Sebagai bonus. Pokoknya, jadi kita itu harus terus menginspirasi orang, lakukan kebaikan, ya. Apapun yang kita bisa, pokoknya kita harus berbuat baik karena mudah-mudahan tidak ada yang mengkhianati sebuah kebaikan itu. Terima kasih telah mempelajari bahasa Indonesia. Jangan bosan-bosan. Karena mempelajari bahasa itu membuat kita semakin peka terhadap lingkungan dan hati kita pun akan semakin lembut, ya. Jadi kita akan semakin tersadarkan di mana kita berada. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk, itu pasti kita akan lebih terbuka lagi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.